jumpa lagi bersama saya Arwi Caksono Channel kali ini akan saya coba ya untuk kupasan otomotif kupasan kali ini ya seputar Matic Beat untuk beat yang versi yang seperti ini untuk lampu bolam ini masih dominan jadi nanti untuk di bagian depan juga masih bolam lalu di bagian belakang juga masih bolam sedangkan untuk sen ya untuk sen itu juga bulam tapi akan saya coba untuk kupas led depan dan led belakang saja ya karena untuk yang versi sen atau rating untuk penggantian nanti kalian butuh yang namanya flasher juga ya seandainya ingin diganti dengan lampu LED untuk kupas lampu bawaan untuk lampu bawaan terutama yang masih menggunakan bolam nanti untuk soketnya bertipe H6 untuk bolam sendiri ada untuk jenis ukuran word ya jadi semakin tinggi wordnya untuk cahaya juga semakin terang tapi efeknya ya itu bisa melelehkan atau bikin rusak reflektor ya karena untuk bolam seperti ini semakin tinggi wordnya untuk panasnya juga semakin besar juga ya nah sebagai contoh ya untuk bit ini sudah saya ganti versi bolam untuk tipe ini dua sisi untuk led ya untuk jenis lampu led nanti kalian bisa gunakan yang versi tiga sisi dua sisi empat sisi enam sisi dan sebagainya kebetulan untuk Matic bit ini sudah DC jadi sewaktu dipakai ya untuk led ini juga sudah sanggup ya sebagai contoh ini dua sisi dengan versi saya coba kupas untuk di bagian lampu belakang ya yang gunakan bolam untuk soket ya nanti tipe bayu dua kaki nah untuk rim ini juga masih bolam untuk lampunya sama ya semakin tinggi woodnya untuk cahaya juga semakin terang nah ini contoh ya contoh untuk soket di bagian lampu belakang Matic di bagian belakang ya ini juga sudah saya ganti ini menggunakan led ya tipe running untuk senjakota lalu untuk rimnya berkedip ini juga sudah saya ganti menggunakan led untuk senjakota ya senjakota ini juga masih menggunakan bolam jadi untuk senjakota nanti soketnya T10 kebetulan untuk senjakota ini juga sudah saya ganti dengan versi led nah seperti ini untuk bolam ya untuk bolam nanti juga ada ukuran wood juga ya semakin besar wood semakin terang selanjutnya untuk cek ya cek cahaya dan sorot ya terutama untuk bagian depan lalu bagian belakang serta bagian senjakota lampu depannya ini sudah menggunakan led sudah saya ganti led lalu untuk senjakota sudah menggunakan led tapi untuk warnanya pink untuk senjakota bebas ya pilihan warna mau biru merah putih pink ungu hijau dan sebagainya nah ini untuk yang versi ini low lalu yang ini untuk hack ini untuk low nya lalu yang ini untuk hack nah ini untuk bagian depan untuk led running ini dengan running nya searah jarum jam nah ini contoh warna merah untuk warna juga bebas mau putih biru merah tapi agar lebih terang gunakan warna putih lalu untuk stop rim nya nanti bergedip nah ini untuk stop rim nya tipe flash atau bergedip nah inilah solusi ya agar bit yang masih menggunakan bulam bisa diganti dengan lampu led itu tadi ya untuk cara ya modifikasi di bagian lampu depan dan lampu belakang serta senjakota seandainya kalian masih menggunakan matic bit yang keluaran 2017 sampai 2019 bisa diganti dengan lampu led agar lebih keren dan lebih mantap demikian untuk kupasan semoga bermanfaat akhir kata salam rambut jengra matic